Kita ke informasi selanjutnya, ratusan masa mengelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam aksinya pebirsa, masa menolak pemilu curang, menuntut penurunan harga sembako, pemaksulan Presiden Jokowi, hingga mendukung hak angkat DPR. Masa melakukan aksi bakar ban hingga orasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Senayan, Jakarta. Sebanyak tiga mobil komando hadir membawa masa dengan atribut merah putih, hingga sepanduk menuntut pemecatan beberapa nama pejabat pemerintah. Tuntutan yang disuarakan masa mulai dari menolak pemilu curang, penurunan harga sembako, termasuk harga beras yang melonjak tinggi, pemakzulan Presiden Jokowi, dan meminta para elit politik untuk mendukung hak angkat DPR. Menurut masa, hak angkat menjadi cara untuk membuktikan adanya kecurangan terhadap proses Pesta Demokrasi 2024. Sebagai warga negara, walaupun saya anggota timnas, karena bicara Dewan Pakar, kapasitas saya hadir di sini sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia yang anggota dan prihatin dengan adanya kecurangan yang terstruktifisasi masif dalam pemilu kita, terutama Pilpres. Hak angkat juga sebelumnya sudah diusulkan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan didukung Paslon nomor urut 1, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar. Keduanya menyuarakan hak angkat karena memiliki kepentingan yang sama mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024.